Sementara itu calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mengingatkan PBNU dapat menjaga kekuatan moral di pemilu, bukan jadi pemain. Menurut Muhaimin, jika kabar adanya konsolidasi PBNU untuk memenangkan salah satu paslon itu benar, maka akan muncul ketidakpercayaan dari warga NU. Menurut Muhaimin, PBNU hanya akan mendelegitimasi dirinya sendiri jika tidak bersikap netral di pemilu. Ia pun mengingatkan warga NU tidak akan percaya lagi jika PBNU mendukung salah satu paslon. Ya itu, kalau itu benar dilakukan, itu mendelegitimasi dirinya sendiri. akan terjadi distrust ketidakpercayaan warga NU karena omongannya dan khidtohnya serta norma-norma organisasinya, PBNU harus netral. Karena itu kalau PBNU tidak netral, pasti tidak diikuti warga NU. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.